Seorang ibu hamil bernama Kurnayesi, asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, meninggal dunia setelah ditolak melahirkan di RSUD Ciereng, Subang karena alasan rumpah sakit penuh. Kejadian ini terjadi Kamis 16 Februari lalu. Awalnya suami korban Juju Junaedi datang ke Bidan Elis karena istrinya udah mau melahirkan. Pas diperiksa, Kurnayesi sempat muntah dan Bidan Elis menduga ini mual biasa karena mau melahirkan. Secara fisik, pasien juga sehat dan gak menunjukkan jejala sakit. Tapi Bidan Elis tetap khawatir dan memutusin buat bawa pasien ke Puskesmas Tanjung Siang. Sesampainya di Puskesmas, Kurnayesi lagi-lagi muntah. Akhirnya Bidan Elis dan Bidan di Puskesmas pun sepakat buat bawa Kurnayesi ke RSUD Ciereng, Subang. Saat itu pihak Puskesmas udah info ke RSUD Subang via telpon kalau akan ada pasien yang mau melahirkan dirujuk ke RSUD dan surat rujukannya menyusul. Kurnayesi pun sampai di RSUD sekitar jam 9 malam dan langsung dibawa ke IGD buat dapat perawatan sebentar dan dibawa ke ruang ponek atau ruang khusus ibu melahirkan. Tapi pas sampai di ruang ponek, perawat bilang kalau ruangan ponek dan ICU lagi penuh dan mereka belum menerima surat rujukan dari Puskesmas. Perawat pun minta pasien dibawa ke rumah sakit lain tanpa ada pemeriksaan. Padahal Bidan Elis sempat minta perawat ponek buat memeriksa pasien terlebih dahulu karena kondisi pasien kritis mau melahirkan. Tapi perawat di sana katanya gak peduli dan mengabaikan pasien. Merasa bingung dan kecewa, keluarga pun memutuskan buat bawa Kurnayesi ke rumah sakit di Bandung. Tapi di perjalanan kondisi Kurnayesi semakin melemah sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian ini, pihak Dinkes Subang minta maaf dan beralasan secara aturan gak bisa memberikan sanksi ke RSUD Cireng Subang. Alor respon RSUD Cireng Subang membantah mereka menolak menanggani pasien. Menurut Direktur RSUD, kondisi ICU dan ponek memang sudah penuh dan gak ada tempat buat pasien darurat. Pihak RSUD pun meminta maaf ke keluarga korban atas meninggalnya ibu Kurnayesi. Kita doakan ibu Kurnayesi dan bayinya mendapatkan tempat terbaik serta keluarga diberikan ketabahan. Semoga ada perbaikan sistem menunjukkan sehingga kejadian seperti ini gak terulang lagi ya.